Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bertekad akan menyumbangkan suara dan kursi besar dan mengembalikan masa kejayaan pemilu sebelumnya. Hal itu dikatakan oleh PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono di sela-sela bimbingan teknis DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota DPW Jawa Barat di Karawang Jawa Barat. Selain BIMTEK, DPW Tiga Jabar juga akan melakukan rapat pimpinan wilayah untuk persiapan pemenangan target pemilu. DPP P3 juga akan memberikan perhatian khusus kepada Jabar mantan memiliki jumlah penduduk besar dan selalu menyumbang kursi besar pula dan optimis Jabar dapat meraih target yang telah ditentukan. Acara BIMTEK yang pertama pada tahun ini bertepatan dengan mengakhiri dalam pelengkapan susunan para caleg dan berkas-berkas kepesertaan calon anggota legislatif di seluruh Jawa Barat. Setelah kita bisa melengkapi semua dokumen dan calon-calon kita akan memastikan bahwa agenda-agenda kita ini bisa kita lalui dengan baik dan kemudian kita tentu Jawa Barat akan mempersiapkan diri dalam rangka untuk tahapan selanjutnya untuk mencapai pada target pemenangan pemilu untuk P3 Provinsi Jawa Barat.